Sementara di sisi lain, Muhammad Fawaid resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024 hingga 2029 ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Rabu Siang. Pendaftaran ini merupakan yang pertama, pasca anggota DPRD Jawa Timur itu diusung secara resmi sebagai baca buk oleh Partai Gerindra. Didampingi tiga pimpinan Partai Pengusung yakni Gerindra, Garuda dan Gelora, Muhammad Fawaid bakal calon Bupati Jember periode 2024 hingga 2029 mendatangi kantor DPC PKB Jember di Jalan Danau Toba, Kejamatan Subersari, Rabu Siang. Kedatangan pria yang akrab di Sapa Gus Fawaid itu bertujuan untuk mengembalikan dan formulir sekaligus mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal calon Bupati Jember melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Pendaftaran ini merupakan yang perdana sejak Gus Fawaid diusung secara resmi untuk maju pilkada 2024 sebagai kader asli partai tersebut menjadi baca buk Jember. Gus Fawaid berharap PKB mampu memberinya rekomendasi untuk bertarung pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 November mendatang mengingat adanya kesamaan serta sejarah antar kedua belah pihak. Ya, yang pertama bahwa kemarin hasil langkar kapsus Partai Gerindra yang sudah merekomendasikan kesawahi untuk maju sebagai calon Bupati dan meminta untuk membangun koalisi. Maka hari ini Partai Gerindra, saya diantara Partai Gerindra, Garuda, dan Gelora kami bersilatur rohmi kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Kepadaan Jember, dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati. Mudah-mudahan nanti PKB juga bisa merekomendasi kami dan kami ingin mengajak semua partai, apalagi PKB. PKB ini partai besar, partai yang dari tahun 1999 eksistensinya jelas, kontribusinya jelas. Bahkan saya punya memori yang luar biasa dengan PKB karena saya ikut kampanye pertama itu dulu tahun 1999 dengan PKB. karena kebetulan abah saya dulu pernah menjadi pengurus PKB terus ayo, pengurus PKB di tahun 1999 dan 2004. Maka PKB tentu ada dalam sejarah saya, ada dalam hati saya, maka sudah selayatnya kami menjadarkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan PKB bersama kami berkomendasi untuk membangun Jember lebih baik. Apalagi, saya beberapa hari yang lalu juga, atas peninggung beliau juga, saya soat kepada Gus Men, Gus Menteri, Gus Halim, ketua di PMB PKB. Beliau memberikan tausia, memberikan benjangan ke saya. Gus, belum pernah ada Bupati Jember yang fenomenal. Maka insya Allah, sehari ini, belum pernah ada Bupati Jember yang fenomenal kinerjanya, belum ada Bupati Jember yang anak petani, belum pernah ada Bupati Jember yang santri. Maka izinkan, saya izin PKB, mudah-mudahan 2024 izinkan, anak petani, anak santri bisa menjadi Bupati yang fenomenal dalam membangun Jember ke depannya. Amin. Sementara Ayub Junaidi, Ketua DPC PKB Jember, menyambut baik langkah Gus Fawaid, mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah melalui partainya. Ayub menilai Gus Fawaid merupakan sosok yang dapat dipertimbangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, serta basis konstituen PKB yang didominasi kaum santri. Ya, pertama saya menjabut gembira atas kehadiran Gus Fawaid, karena memang sebenarnya komunikasinya sudah selalu. Ini kan formalnya saja, informalnya sering kita WAP, apalagi sama Mas Halim. Mas Halim ini kan kita titipkan di geril lalu. Nah, jadi terima kasih. Ini punya tekat yang sama. Semua pengen bagaimana Jember ke depan ini semakin banyak. Butuh kebersamaan, butuh kekompakan. Dan proses di PKB, insya Allah dalam waktu dekat setelah pendaftaran ini, nanti semua calon kepala daerah yang mendaftarkan di BITM propertasi oleh Anda, kita serahkan kepada itu. Dan Gus Fawaid ini dengan petinggi-petinggi PKB komunikasinya, ya bukan sekarang saja, karena seperti dengan Gus Salim, Gus Salim pada saat jadi ketua DPR di Provinsi Jawa Timur, Gus Fawaid pernah anggotanya dan sebagainya komunikasinya. Ya tadi disampaikan ya Pak Gus Fawaid, asal beliau besar dan lahir, dan otomatis beliau tidak akan canggung bertemu dengan konstituen PKB gitu. Kan nggak mungkin Gus Fawaid sarunganik liru, itu kan nggak mungkin. Semuanya gampangannya. Eh, gaya surpan. Memang nggak biasa gaya surpan, gaya surpan bingung. Usai mendaftarkan diri ke PKB, Gus Fawaid beserta rombongan bertolak menuju kantor DPD Nasdem untuk mendaftarkan diri sebagai pacabup jembar. Dari Sumber Sari, Fikir Mardika mengabarkan untuk KCTV.